Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang 3 Faktor Penting Dalam Makrifat Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai. Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat, jikalau bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah. Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di-skip atau di-abaikan saja, terima kasih. Mari kita mulai kekajian, Bismillahirrohmanirrohim Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama bersyalawat dan salam untuk baginda Nabi kita Muhammad S.A.W. Sallallahu Alaihi Wasallam Beliaulah manusia sempurna pengenalan dirinya kepada Allah, maka wajib kita memahami hakikat beliau yang terkandung dalam diri kita. Dan Al-Fatihah buat Rasulullah, para sahabatnya, para penerusnya, para awliya Allah dan para guru-guru kita serta untuk diri kita pribadi. Al-Fatihah Bismillahirrohmanirrohim Al-Fatihah Amin, 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 Ya Rabbal Alamin Segala puji bagi Allah, Rab yang mengatur semesta alam Para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin Tiga faktor penting dalam makrifat adalah Pertama Latakin, artinya adalah belum ada ketentuan Ahadiah, artinya adalah maha tunggal Zatul Buhti, artinya adalah zat yang kekal Nah para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin Penjelasannya seperti ini Di sini Allah diumpamakan laut yang tiada bergelombang Dialah Tuhan yang maha suci dan maha tinggi Tiada martabat diatasnya lagi Bahwa manusia sudah ada sejak dahulu dan tiada terpisah dengan Tuhannya Bahwa kita sudah berada dalam rahasia Allah SWT Namun karena Allah belum ada nampak, maka kita belum juga ditampakkannya Jadi sejak latakin manusia sudah tetap dalam rahasia Allah Tetapi belum ada pengakuan apa-apa karena belum nampak dan belum ditampakkan Sedangkan faktor yang kedua adalah Takin awal, artinya adalah ketentuan yang pertama Wahdah, artinya adalah tunggal Hakikatul Muhammad, artinya adalah asal mula segala yang ada Nah para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin Penjelasannya seperti ini Di sini Tuhan telah menampakkan dirinya Maka ditampakkannya lah manusia itu dahulu Yaitu noktah atau titik Di dalam dirinya sendiri seraya melihat dan berkata Alastu birobikum Maka dijawab dengan Balas syahidna Setelah pengakuan ini terjadi maka Tuhan berkata Saat ini aku akan mengambil empat anasir dari tubuhmu Ku jadikan alam agar engkau menetap kelak Maka kita menjawab dengan kalimat Lahaulawalakuwatailabilah Setelah itu diambillah Dari rahasia dijadikan api Dari ruh dijadikan angin Dari hati dijadikan air Dan dari tubuh dijadikan tanah Maka jadilah alam semesta dengan segala isinya Selanjutnya Noktah atau titik Itu mengembang menjadi banyak Tumbuh dan besar menjadi alif Sedangkan faktor yang ketiga adalah Takinsani Artinya adalah ketentuan kedua Wahdiah Artinya adalah mentauhidkan Hakikatul Adam artinya adalah asal mula manusia Nah para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin Penjelasannya seperti ini Bahwa alif pada jad menyelubungi semua rahasia yang ada Disini Allah seumpama laut dengan gelombangnya Sesungguhnya Allah subhanallah wa ta'ala Tuhan Yang maha suci lagi maha tinggi Diumpamakan laut Sedangkan semua yang ada diumpamakan gelombang Adapun gelombang itu tiada terpisah dari laut adanya Bahwa ketiga martabat yang tadi kita sebutin semuanya adalah Kodim Yang terdahulu atau terbelakang hanyalah sebutan saja Bukan karena waktu Ketika kita mengatakan ahdah Yaitu maha tunggal Wahdah Yaitu tunggal Wahdiah Yaitu menunggalkan Atau ketika kita mengatakan lah takin Yaitu belum tentu Takin awal Yaitu sudah tentu Takin sani Yaitu ketentuan berikutnya Maka para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin Ketiga martabat itu semua adalah Kodim Sedangkan yang awal dan yang akhir hanya perkataan saja Bukan karena waktu Namun karena sesungguhnya laut yang tiada bergelombang Di situ juga terdapat satu gelombang Yaitu noktah atau titik Maka dari titik itu berkembang menjadi banyak Itulah yang dinaman alif Pada hakikatnya satu saja namun tiga dalam sebutan Mengertilah akan hal ini betul-betul Jadikan dasar pegangan dalam hati sanubari Bahwa tiada terpisah kita dengan Allah subhanallah wa ta'ala Dari awal yang tiada berawal hingga akhir yang tiada berakhir Inilah satu pemahaman makrifat yang sempurna Para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin Sebelum kita melanjutkan kajian ini Marilah kita bersama-sama seruput kopinya terlebih dahulu Alhamdulillah nikmat sekali rasanya Nah, mari kita lanjut ke kajian lagi Para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin Kosong, itulah yang disebut Laisa yang bernama Wajibul Ujud Tajali sendiri menjadi Nur Muhammad bernama Titik Zaro Dari titik menjadi alif yaitu terjadinya alam semesta Kosong, nafas turun menahan Itulah kesempurnaan syahadat Adanya denyut kita Titik adalah rahasia nabi kita Nur Salasia Yang terahasia yaitu Dua nama tapi satu wujud Yaitu rahasia titik dan kosong itulah adanya Alif waktu keluar nafas kita Kodrat dan iradatnya Bernama Allah Ta'ala Semata-mata asma dan afal Kembali dari asalku Yaitu zohir dan batin Asal alif daripada bapak Hak Allah Jadi tubuh kita hakku loh Sudah diterima oleh ibu Kenyataannya Nama dan yang punya nama memuji nama Jadi yang berkata dan yang bersuara Nur Salasia Itulah nama Allah yang terahasia Itulah yang menggenapkan 99 Nama Allah menjadi 100 Para pecinta dan para subscriber Youtube perjalanan batin Nur Salasia Itulah yang benar-benar Laisa Nur yang awal-awal muncul Karena kezohiran Muhammad yang luar biasa Semata-mata hanya ikhtibar Bagi kita umat Rasulullah Aku adalah seperti kamu juga Ini perkataan ikhtibar saja Rasulullah itu U, Ahad Kezohiran kita manusia Muhammad namanya Laki-laki dan perempuan Adam dan Hawa Tiada lain adalah dari satu titik nokta Itulah yang dikatakan satu kesatuan Itulah wujud hakiki Rasulullah Sudah jelaskan Jangan dipahami lagi Para pecinta dan para subscriber Youtube perjalanan batin Barang siapa yang sholat Maka hendaklah tahu hal ini Yang berbuat hanya Allah Fana pada sifat Yang hidup hanya Allah Fana kepada zat Zohir sifat Allah Dan yang sebenar-benar sifat kita Yaitu Allah Zohir zat Allah Yaitu zat kita yang batin Bahwa Tiada yang mawujud Kecuali hanya Allah Syahadat itu saksi Yang disaksi ilaha itu Tuhan Dan ila Allah itu Esa Saksi itu ikrar dengan lidah Yang dipersaksikan dalam hati Mengaku saksi badan Tempat bersaksi Tuhan hak subhanawatala Karena Ashadu itu tubuh kita Ala itu darah kita Ilaha itu nyawa kita Ilah Allah itu rupa kita sendiri dengan dirinya Ashadu ala ilaha ilah Allah adalah U adalah Muhammadar Rasulullah U itulah kesempurnaan syahadat Naik nafas Turun nafas Mesrakan Para pecinta dan para subscriber Youtube perjalanan batin Sepertinya kajian selanjutnya ini Kita perlu menambah kopinya Agar bisa lebih fokus Mari kita seruput lagi kopinya bersama-sama Alhamdulillah Baik Kita lanjutkan kembali ya Para pecinta dan para subscriber Youtube perjalanan batin Yang diumpamakan cermin itu Badan kita Dan yang diumpamakan menilik cermin itu Kembalilah pandang yang cermin itu Kepada yang menilik Berdiri sholat Ingat hati akan Allah ta'ala Aku rahasia yang memerintah ruh Ruh memerintah hati Hati memerintah tubuh Para pecinta dan para subscriber Youtube perjalanan batin Berdiri sembah yang itu Allah jua yang ada Yang esa sendirinya Tiada dua Tiada tiga Allah memuji dirinya sendiri Itulah fana kita Tiada kita lagi bertubuh batin dan zohir Hanya Allah ta'ala bertubuh Muhammad batin dan zohir Muhammad itulah rahasia atau sir Di dalam sir itu aku Allah Itulah kekat takbir rotul ihram Tatkala mengatakan Allahu Akbar maka Yang mengatakan Allahu Akbar itu Muhammad Dan yang empunya kata itu Jat Allah subhanahu wa ta'ala Tatkala mengatakan Allahu Akbar maka Allah itu jatnya Dan Muhammad itu sifatnya Allah itu adalah Jat Allah bagi diri Sifat Allah bagi rupa Asma Allah bagi nama Af'al Allah bagi kelakuan Akbar itu adalah Hayat itu hidup Ilmu itu tahu Kodrat itu kuasa Irodat itu berkehandak Para pecinta dan para subscriber Youtube perjalanan batin Yang perlu saudara pahami adalah Nyawa sholat ada di dalam Takdir ratul ihram Nafas sholat ada di dalam niat Kepala sholat ada di dalam fatihah Tubuh sholat ada di dalam Tumanina Tangan sholat ada di dalam sujud Telinga sholat ada di dalam Setengah kiam ruku Kaki sholat ada di dalam salam Para pecinta dan para subscriber Youtube perjalanan batin Coba perhatikan penjelasan yang satu ini Karena ini benar-benar harus dipahami oleh saudaraku semua Awal nabi kita Muhammad mengucap nama Allah Alif Lam awal Lam akhir Dan ha Nah Alif itu ibarat Zat kepada nabi kita Itulah rahasia yang tersirat bernama Muhammad Aminullah Lam awal itu ibarat Sifat kepada nabi kita Itulah nyawa yang bernama Muhammad Rasulullah Lam akhir itu ibarat Asma kepada nabi kita Itulah hati yang bernama Muhammad Nurani H itu ibarat Afal kepada nabi kita Itulah rupa yang bernama Muhammad Jasmani Pandanglah ke dalam kembalikan Tidak lain satu kesatuan adanya Apa juapun Karena Jat Allah Gaib pada alam ruh Sifat Allah Gaib pada alam misal Asma Allah Gaib pada alam ajsam Afal Allah Gaib pada alam insan Dan Jat Allah Pada alam ruh bernama Nur Sifat Allah Pada alam misal bernama Kejohiran Asma Allah Pada alam ajsam bernama M.U. Zohir Afal Allah Pada alam insan bernama manusia Ingatlah para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin Kesemuanya tiada bercerai daripada asal Mau judulah dezat Mau judulah dezat Sifat Asma Afal Itulah Muhammad Kuasa sendirnya Wujudnya makrifat Lakunya suci Jalannya sempurna Tempatnya halus Sifatnya syukur Hendaklah jangan perkataan ini diada-adakan lagi Para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah Kiranya cukup sekian dulu Silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya Agar anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel youtube ini mengupload video kajian terbaru Terima kasih telah menonton